Halo semuanya, selamat datang di dapur Mamici Kali ini saya akan berbagi ide jualan dari bahan sosis Ini cara buatnya mudah, rasanya gurih dan renyah Yuk simak videonya sampai selesai Siapkan 150 gram terigu serbaguna dan 30 gram maizena Tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1,4 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk Tambahkan juga 1 butir telur Kemudian tambahkan 450 ml air secara bertahap Tuang air sambil diaduk rata dan jika ada yang masih menggumpal bisa disaring Setelah diaduk dan tidak ada yang menggumpal, tambahkan daun bawang secukupnya Siapkan pan teflon dan olesi dengan sedikit minyak goreng Panaskan sebentar, lalu tuang 1 centong adonan ke dalam pan Jangan lupa adonannya diaduk dulu sebelum dituang Lalu putar-putar seperti ini supaya adonannya merata Jika bagian pinggirnya sudah kering, ini berarti sudah matang dan bisa diangkat Selagi masih hangat, dengan menggunakan tangan yang bersih gulung dadarnya Lakukan dengan hati-hati dan hasilnya setelah digulung seperti ini Kemudian masak adonan berikutnya dan lakukan sampai selesai Jika dadarnya masih hangat, akan lebih mudah untuk menggulungnya Lalu tata dulu seperti ini dan lakukan sampai adonan habis Selanjutnya saya akan membuat seperti ini Siapkan dadar yang sudah dikulung tadi dan juga sosis Ini saya menggunakan 3 buah sosis seperti ini Kunting dadar menjadi beberapa bagian, bisa 5-6 potong Setelah itu gunakan tusuk sate Tusuk dadar dan sosis secara selang-seling Hasilnya seperti ini dan lakukan sampai semuanya habis Dari satu resep tadi, bisa menghasilkan sekitar 28 tusuk Goreng dengan menggunakan minyak panas sampai warnanya coklat keemasan Setelah matang kecoklatan, angkat dan tiriskan Setelah dikoreng hasilnya seperti ini Ini renyah dan gurih sekali Dan bisa untuk dijual dengan harga seribuan aja Dengarkan suara kriuknya, ini renyah dan gurih Selamat mencoba ya